Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, kami atas sama Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang diberikan amanah dari 5 dapil ya, dari 5 dapil yang diberikan amanah oleh masyarakat Oleh karena itu, harapan kami dari setelah tentunya Satu, kami membawa satu visi mewujudkan Purwakarta lebih baik Kemudian, mewujudkan Purwakarta adil, sejahtera, dan bermartabat Itulah harapan kami, sehingga mudah-mudahan dengan kehadiran kader-kader kami di Dewan Insya Allah, Purwakarta akan lebih baik Dan itu juga sinergi dengan harapan-harapan banyak masyarakat Kami dari struktur, sudah banyak mendapatkan masukan-masukan barusan dari pimpinan Muhammadiyah Juga dari para camat, ada tiga camat yang memberikan harapan kepada kami Dan juga ada tokoh NU di periode patoha, barusan ketemu Itu juga memberikan harapan kepada PKS Supaya Purwakarta lebih baik, kinerja-kinerja Dewan ke depan bisa lebih baik dengan kehadiran kita Insya Allah, dan kami dari struktur, sudah mengagenakan ada 8 aksi 8 aksi kerja ke depan, sehingga 8 aksi ini Insya Allah, semuanya menyentuh, menyentuh masyarakat Itulah, mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh anggota Dewan yang baru dari Partai Keadilan Sejahtera Itu mungkin harapan kami, Insya Allah